Oh gak apa-apa punya anak banyak-banyak ntar anak yang ngurus mentalitas. Apa seperti itu orang tua kata firman Tuhan yang mengumpulkan harta buat anak bukan anak buat orang tua. Udah mulai mikir hari tua belum yang umur 40an? Kalau saya udah mikir. Oh gak apa-apa punya anak banyak-banyak ntar anak yang ngurus mentalitas. Apa seperti itu orang tua kata firman Tuhan yang mengumpulkan harta buat anak bukan anak buat orang tua. Jadi saya sama Jojo udah siap-siap One day anak-anak gak ada Bangun hidup mereka masing-masing Kami gak perlu ngemis sama mereka We are enough Makan nasi bungkus berdua masih bisa ya sayang Ingat Coba anda umur berapa hari ini Kalau anda mau merenung dalam-dalam ayat ini Anda akan ngerti Gue udah umur berapa sekarang Masa umur 25 Masih minta duit sama mama Masa umur 28 Masih gak kerja Harus ngitung umur Jangan pernah bilang sama anak muda Masa depan kamu masih panjang Dia gak akan jadi bijaksana Ketika anda bilang masa depan itu panjang Anda gak akan mulai ngitung Apa yang harus anda buat 5 tahun ke depan Anda jadi gak mikir Apa yang harus bangun 10 tahun ke depan Tangan pengharapan gak akan ada hari ini Kalau tidak dibangun 16 tahun lalu Untuk bangun sesuatu butuh waktu Coba renungkan Amsal 22 Amsal 22 ayat 8 bilang gini Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana Anda kalau gak mau menuai bencana Hari ini anda kerja jangan curang Supaya di masa depan anda gak menuai bencana Supaya di masa depan anda gak menuai bencana Bijaksana apa yang anda kerjakan hari ini Mikir baik-baik apakah yang anda kerjakan hari ini Berguna untuk masa depan Ayub 4 ayat 8 Yang telah kulihat Ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan Ia menuainya juga Anda mau gak punya masa depan yang baik Angkat tangan yang pengen punya masa depan yang baik Yang pengen punya masa tua yang baik Baca firman ini dan renungkan dalam-dalam Orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan Ia menuainya juga Berarti Anda harus periksa apakah hari ini anda jahat sama orang Jahat gak sama temen Jahat gak sama anak cucu mantu Jahat gak sama tetangga Anda harus pikirin Apakah aku bikin orang lain susah Menabur kesusahan gak Karena hati-hati Kita akan menuai Cara kita merenung dalam tempat-tempat sunyi Seperti ini Ambil firman Tuhan dan mulai renungkan Apa yang kita lakukan Hati-hati Waktu anda merenung Apakah membangun masa depan yang baik Apakah berdampak baik buat orang lain Apakah berguna buat masa tua Ibadah gereja Impec Community Indonesia Ada di setiap minggu jam 8 pagi Jam 10 Jam 12 siang Jam 3 sore Dan jam 5 sore Setiap ibadah disertai Ibadah anak atau Impec Kids Dan ibadah remaja Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi Untuk ikut beribadah bersama Dan bagi anak-anak muda Ada Impec Youth Jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Di gereja Impec Community Indonesia Terima kasih telah menonton